Intro Sebanyak 130 atlet dari 19 negara akan mengikuti cabang olahraga paragliding ASEAN Games 2018. Lokasi pun sudah dipersiapkan, seperti venue take-off 1 yang terletak di stasiun repeater pasir sumbul milik Telkom di Puncak Pas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain persiapan venue tempat pertandingan, TNI dan Polri juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya guna mendukung kelancaran berlangsungnya pertandingan paragliding ini. Dalam hal pengamanan, Polri menurunkan unit satuan berimob, unit penjinak bom, serta unit satwa atau yang lebih dikenal dengan unit K-9. Sebelum dimulanya pertandingan, TNI dan Polri adakan apel singkat guna mematangkan strategi-strategi pengamanan yang telah direncanakan. Setelah apel singkat, tiap satuan pun menjalankan pemeriksaan terakhir saat sebelum dihelatnya pertandingan. Kainan tetap patroli dari hari pertama sampai hari terakhir pelaksanaan. Kami berpatroli mengantisipasi adanya gangguan-gangguan keamanan baik dari teroris maupun penjahat-penjahat yang lain yang ada di lingkungan venue para layak. Sampai saat ini, dari KINEN mengantisipasi tidak ada hambatan ataupun gangguan dari luar, maupun atlet pun bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Tampak dua ekor anjing pelacak umum dari unit Satwa K-9 menelusuri jalan-jalan akses menuju landasan take-off para atlet paragliding. Selain itu, unit penjinak bom juga melakukan tugasnya dengan memeriksa barang-barang bawaan yang dibawa setiap pengunjung yang memasuki area pertandingan paragliding. Kita dari PAM paragliding ini disiapkan satu unit G-bomb, satu tim di take-off dan satu tim di landing. Prosedurnya kita melaksanakan sterilisasi J-2 atau Min-1 melaksanakan sterilisasi sebelum para panitia dan atlet datang ke lokasi. Jadi kita membuat situasi atlet atau panitia merasa aman. Tidak khawatir ada sesuatu yang diduga bahan peledak atau bom. Terima kasih telah menonton!